Ya, meskipun Nasabah tidak bisa bayar Atau ingkar janji Telat membayar cicilannya Leasing tidak boleh menarik Sesuka hati lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Banyak yang bertanya juga nih Bang, kenapa sih Nama Channelnya Lang Maut Nah, jadi Filosofinya begini Kenapa saya buat Namanya Lang Maut Lang itu kan Matanya tajam Ya Kemudian cengkramannya kuat Maut itu kan Bisa dikatakan Mematikan Jadi Lang Maut ini Lang yang Tajam, mencengkram dan mematikan Nah Karena kita kan membahas masalah hukum Artinya Yang kita bicarakan Membahas hukum itu Yang jelas-jelas Tajam Mencengkram Langsung ke sasaran Langsung ke permasalahan Jadi tidak bertele-tele Mematikan dia Ibaratnya kalau jurus silat tadi Jurus Lang Maut Menghadapi hukum ini Mematikan Kira-kira seperti itu Jadi tidak ada bertele-tele Saya selalu membahas hukum itu Tidak bertele-tele Langsung dia Langsung ke jantungnya Kalau memang salah Salah Kalau benar Benar Karena semua patokannya hukum Tidak boleh abu-abu Itulah makanya saya buat Lang Yang matanya tajam Dan cengkramannya kuat Jangan lupa Teman-teman Bergabung dengan Grup WA Lang Maut Ya Disana kita berdiskusi Konsultasi hukum gratis Agar kita terhindar dari Keseunang-unangan Hubungi Admin kita Untuk order Kausnya Seperti yang saya pakai Supaya kita bergabung Hubungi admin kita Di nomor 0857 9776 1141 Nah rakan-rakan Kemudian ini kita membahas lagi Pertanyaan teman kita Tentang Tentang kendaraan yang gagal bayar Di leasing Ini gimana sebenarnya Bang simpang siur ini Apa boleh ditarik leasing Kalau kita gagal bayar Atau bagaimana Itulah pertanyaannya Rakan-rakan Jadi Saya sampaikan lagi Rakan-rakan Bahwa Saya sudah pernah membahas Terakhir kali tentang Leasing ini Apakah leasing boleh menarik Kendaraan Jika kita telat bayar Atau tidak membayar Nah sebelumnya Sebelumnya dulu Ya kan Ada aturan Yang mengatur Di undang-undang fidusia Bahwa Jika Nasabah Tidak bisa bayar Nunggak Sesuai perjanjian Maka leasing Bisa menarik Kendaraan itu Kalau mereka Punya Sertifikat Fidusia Jadi mereka bisa Mengeksuksi Sendiri Ya Kecuali Tidak ada Jaminan Fidusia Mereka Wajib Melalui Putusan Pengadilan Itulah yang Kita tahu Selama ini Namun Rekan-rekan Bulan Januari Kemaren Makamah Konstitusi Mengeluarkan putusan Tentang ini Ya Saya sudah bahas Di video sebelumnya Tapi intinya Putusan Makamah Konstitusi Merubah penafsiran Tentang undang-undang fidusia itu Jadi menurut Makamah Konstitusi Ya Meskipun Nasabah Tidak bisa bayar Atau ingkar janji Telat membayar Cicilannya Leasing Tidak boleh Menarik Sesuka hati lagi Harus Tetap Melalui Putusan Pengadilan Ya Eksekusinya Melalui Pengadilan dia Tapi dia punya Sertifikat Fidusia Bang Meskipun Dia Mereka Memiliki Sertifikat Fidusia Mereka Tidak boleh lagi Menariknya Itulah putusan Makamah Konstitusi Pada bulan Januari Kemarin Rekan-rekan Karena ada Pihak yang Menggugat tentang Undang Fidusia ini Dan Makamah Konstitusi Akhirnya merubah Penafsirannya Yang tadinya Dengan jaminan Sertifikat Fidusia Leasing bisa menarik Kemudian menjual Untuk membayar Hutangnya Nasabah Setelah Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini Pihak Leasing Tidak boleh lagi Menarik Ya Mengeksekusi Sendiri Meskipun ada Sertifikat Jamin dan Fidusianya Mereka tetap Harus melalui Keputusan Pengadilan Mereka harus Tetap Membuat Permohonan Eksekusi Ke Pengadilan Tanpa Adanya Keputusan Atau Perintah Dari Pengadilan Leasing Tidak boleh Lagi Mengeksekusi Sendiri Itu harus Kita catat Rekan-rekan Bukan kata Bang Beni Tapi kata Aturan Yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 18 Garis miring PUU Strip 27 Garis miring 2019 Ya Yang menyatakan Bahwa Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 99 Tentang Jaminan Polisia Yang isinya Sepanjang Frasa Kekuatan Eksekutorial Dan Frasa Sama Dengan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Bertentangan Dengan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 Dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat Ya Itulah Putusannya Jadi Kesimpulannya Jika Nasabah Gagal Bayar Leasing Harus Mengeksus Menarik Jaminan Itu Melalui Putusan Pengadilan Jadi Supaya Ketika Terjadi Sesuatu Terjadi Pihak Leasing Ingin Menarik Anda Sudah Bisa Menjelaskannya Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Sudah Merubah Tapsiran Tentang Jaminan Finusia Tetap Tonton Channel Wang Benny Supaya Kita Terhindar Dari Keseunang-unangan Tentang selamat menikmati